Halo sahabat awas, tahukah kalian? Rahwa Panwaslu Kecamatan bisa menyelesaikan sengketa proses pemilu. Berikut adalah tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022, dan Keputusan Bawaslu No. 3 Tahun 2023. Peserta pemilu dapat menyampaikan permohonan baik secara lisan maupun tertulis. Peserta pemilu mendatangi kantor Panwaskan untuk menyampaikan permohonan sebelum menyampaikan permohonan. Peserta pemilu dipersilahkan untuk mengisi buku tanah. Selanjutnya, setelah pemohon menyampaikan permohonannya, petugas penerima permohonan memberikan formulir PSPP 22 kepada pemohon. Dalam formulir PSPP 22, peserta mengisi identitas pemohon dan termohon, waktu dan tempat kejadian, bukti-bukti, dan permasalahan yang disengketakan. Setelah pemohon mengisi formulir PSPP 22, petugas penerima permohonan mengeriksa berkas pemohon. Setelah pemeriksaan selesai, petugas penerima permohonan menyampaikan kepada Ketua Panwaskan perihal adanya sengketa proses pemilu antara peserta pemilu. Selanjutnya, setelah Ketua Panwaskan menerima penyampaian dari petugas penerima laporan, Ketua Panwaskan menghubungi bawas luka bupaten atau kota untuk menyampaikan perihal adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu. Selanjutnya, bawas luka bupaten atau kota memberikan mandat kepada Panwaskan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu tersebut. Setelah Panwaskan menerima mandat dari bawas luka bupaten atau kota, Panwaskan menghubungi termohon untuk segera datang ke kantor Panwaskan untuk diminta penjelasan terkait permohonan dari pemohon. Setelah pemohon dan termohon sampai di kantor Panwaskan, Panwaskan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musawarah untuk mufakat. Jadi, pertemuan kita saat ini terlihat permasalahan yang tadi dimohonkan oleh Bapak Yato untuk diselesaikan di Panwaskan Rela. Berdasarkan formulir PSP 22 ini, permasalahan yang bisa kita kan yaitu mengenai pemasangan APK, Alat Praga Angpanyi, di mana Bapak Yato mengatakan bahwa Partai Mangga memasang APK tepat di depan APK dari Partai Jeruk. Jadi, di sini Bapak Yato memohon kepada kami agar menyelesaikan sengketa ini. Kami sebagai majelis menyampaikan kepada termohon dan pemohon untuk menyelesaikan dari hati ke hati bagaimana yang terbaik. Waktu dan kesempatan kami berikan. Dalam hal pemohon dan termohon mencapai kesepakatan dalam musawarah untuk mufakat, Panwaskan menuangkan hasil kesepakatan ke dalam PSPP 22. Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musawarah untuk mufakat, Panwaskan menuangkan ketidaksepakatan dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan formulir PSPP 22. Memeriksa dan mengkaji kronologi dan bukti yang disertakan dan memutus penyelesaian sengkata antara peserta pemilu. Hasil kesepakatan dari penyelesaian sengkata antara peserta pemilu dituangkan dalam putusan yang dibuat sesuai formulir PSPP 22. Dalam memutuskan penyelesaian sengkata antara peserta pemilu Panwaslu wajib berkonsultasi dengan bawah selu kabupaten atau kota. Terima kasih. Setelah pemohon dan termohon mufakat, Panwaslu kecamatan mengkofirmasi kepada bawah selu kabupaten atau kota prihal sengkata telah diselesaikan.